Pembunuhan sadis di salah satu perkebunan perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau berhasil diungkap Pores Sanggau dengan mengamankan 6 orang tersangka. Yang satu diantaranya adalah pelaku pembunuhan itu sendiri pada Minggu 8 Mei kemarin. Korban pembunuhan sadis ini adalah DS yang merupakan asisten di perusahaan sawit di Kecamatan Muko. Satu orang tersangka pembunuhan berinisial D dan lima tersangka pencurian buah sawit yang turdiamankan masing-masing berinisial EW, S, J, YP, dan FM. Menurut polisi, kasus ini bermula dari aksi enam tersangka ini saat melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kala itu, mereka tertangkap tangan oleh korban DS. Kemudian lima pelaku pencurian lari meninggalkan TKP. Dan satu tersangka melakukan perlawanan hingga terjadi pembacokan menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah kejadian, tersangka depun melarikan diri lalu berhasil diamankan polisi. Ini kami masih menggali keterangan awal karena ini penyidikannya masih awal. Ya, kalaupun toh nanti misalnya ada tersangka baru, ya tetap kita terbitkan untuk tersangka baru. Tapi untuk sementara, kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka, di mana satu tersangka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, dan lima orang tersangka diduga melakukan tindak pidana pencurian. Atas perbuatannya, tersangka kasus pembunuhan berisial depun terancam pasal 338 KUHP subpasal 365 subpasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Sementara, lima orang tersangka kasus pencurian akan digenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 E yang berbunyi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dihukum kurungan penjara paling lama 7 tahun. Dari Kabupaten Sanggau, Theodarus Pond TV memberi tekan.